salam jumpa sahabat kecomania jumpa di channel om santi untuk anis merah disini saya masih ada request dari beberapa teman-teman yang sempat untuk membuatkan video tentang rawatan anis merah yang baru selesai mabung nah kebetulan disini saya memiliki anis merah yang mabung ini baru seminggu belum selesai juga mabungnya masih ada bulu yang jatuh beberapa tetapi burung sudah gacor karena sebagian besar anis merah setelah mabung jarang sekali mau bunyi tetapi dengan rawatan seperti yang saya akan sampaikan pada video ini anis merah saya macet satu minggu pasca mabung macetnya cuma satu minggu karena tentu saja dalam perawatan yang setelah saya serapkan dengan pemberian pur yang dicampur dengan telur dan tentu juga dalam perawatan untuk mempercepat proses mabung sudah saya sampaikan pada video sebelumnya nah disini saya hanya ingin membuktikan bahwa ini bukan video settingan ataupun video yang direkayasa ini adalah salah satu anis merah saya yang kapan hari kapan hari pernah saya upload sekitar lima hari yang lalu dalam perawatan agar cepat amrol tentu saja untuk anis merah yang gagal mabung agak susah bunyinya karena tentu bulu juga salah satu penyebab dari beberapa anis merah yang mengalami macet ketika memasuki musim hujan banyak sekali yang mengalami permasalahan pada kondisi anis merah kebanyakan ngembung ataupun bulu rontok nah itulah yang sering terjadi ketika perubahan musim yang terjadi sebagian besar di bulan Oktober sampai bulan Maret biasanya banyak yang mengalami anis merahnya mabung ataupun macet nah kali ini kebetulan di tempat saya musim hujan lebih awal sekitar bulan Oktober dan burung ini mengalami mabung total ataupun bulunya rontok setelah saya terapkan dengan pemberian keroto dan ulat Hongkong selama dua hari sehingga bulunya amrol secara bersamaan nah itulah filosofi saya dalam merawat anis merah untuk mempercepat proses mabung yaitu dengan memberikan ataupun menjor extra fooding seperti keroto yang dicampur dengan minyak ikan dan ulat Hongkong kita bisa berikan satu cepuk dalam proses mengamrolkan bulu sayap ataupun bulu ketika sudah memasuki masa mabung nah setelah bulu amrol nah ini sudah selesai memasuki masa mabung yaitu dorong bulu nah disinilah yang banyak sekali mengalami anis merah macet setelah dorong bulu kemungkinan ada beberapa anis merah yang macet karena proses mabungnya tidak tuntas sehingga masih ada bulu yang tersisa sehingga menyebabkan burungnya macet nah ini bukti dari salah satu rawatan saya ketika mabung hanya mengalami satu minggu macet walaupun bulu masih dalam keadaan dorong dorong bulu ataupun dokor burung ini sudah bisa ngeplong ketika kepalanya masih botak karena kemungkinan proses mabung yang secara bersamaan membuat anis merah merasa lega karena dalam proses mabung anis merah tentu keadaannya dalam keadaan sakit nah disini setelah dorong bulu saya memberikan pur yang sering saya informasikan kemungkinan untuk pur telur disini yang pertama saya memposting ataupun membuat pakan untuk anis merah yang macet dengan memberikan pur yang dicampur dengan telur untuk sahabat kicau mania yang baru gabung di channel saya bisa simak dalam pembuatan pur telur untuk mempercepat proses bunyi ataupun ngeriwik dari anis merah yang macet ataupun selesai mabung nah disini saya merekomendasikan untuk teman-teman yang ingin membuat pur telur pasca musim hujan sebaiknya pur telurnya di sangrai ataupun di oseng-oseng untuk proses yang lebih cepat dan lebih akurat dalam keadaan musim hujan nah untuk awatan hariannya disini sudah saya sampaikan untuk teman-teman yang pernah chat saya ketika anis merah baru selesai mabung kita sudah bisa melakukan settingan yaitu dengan memberikan jangkrik setiap dua hari sekali jadi misalnya kita memberikan pagi hari dua ekor jangkrik kemudian untuk sore harinya kita nolkan tanpa pemberian ekstra puding berupa apapun untuk proses pemandian kita lakukan setiap dua hari kemudian untuk embun pagi saya sarankan untuk sahabat kicamania bisa melakukan pengembunan di pagi hari tentu ketika bulunya masih dalam keadaan dorong ataupun baru selesai mabung tidak dianjurkan untuk menjemur karena tentu saja dapat mempengaruhi bulu yang masih basah karena dijemur bisa menyebabkan bulu tersebut rusak dan macet berkepanjangan nah untuk pemasteran disini bisa saya sarankan ketika bulu masih dalam keadaan ambrol ataupun pasca mabung sahabat kicamania bisa menambahkan dengan menempel ataupun mendekatkan burung-burung seperti lobber kenari ataupun jalak rio yaitu adalah untuk menambah isian ataupun variasi dari lagu-lagu yang pernah dibawakan sebelumnya agar bisa menambah beberapa masteran untuk variasi suara dari anis merah tersebut intinya dalam perawatan anis merah disini saya sangat menyarankan sekali untuk teman-teman apalagi pemula bukan maksud saya menggurui siapapun agar memberikan ekstra puding jangan terlalu banyak ataupun naik turun misalnya hari ini diberikan dua ekor esoknya diberikan tiga ekor lima ekor itulah yang menyebabkan salah satu anis merah akan mengalami emosi yang tidak stabil sehingga ada burung anis merah kelihatannya kenceng ngecit ngecir ataupun galak itu adalah salah satu pemberian ekstra puding yang tidak konsisten nah jadi untuk settingan awal disini saya menyarankan bagi teman-teman yang ingin menggunakan pur telur kita bisa memberikan ekstra puding berupa jangkrik dua ekor setiap dua hari sekali misalnya hari ini kita memberikan dua ekor pagi untuk sorenya kita nolkan kemudian besok kita tidak memberikan ekstra puding apapun kalau mau memberikan buah silakan kita bisa memberikan buah papaya kemudian selanjutnya kita bisa memberikan dua ekor lagi nah itulah settingan dasar untuk anis merah yang baru selesai mabung agar emosi dan birahnya stabil tetap kita mengkonsistenkan pemberian ekstra puding nah untuk penjemuran disini kita perhatikan dulu ketika bulunya sudah rapi ekornya sudah kelihatan mentok disinilah kita melakukan penjemuran di pagi hari yang sering saya sarankan bisa pagi hari ataupun sore hari kalau pagi hari disini saya menganjurkan di bawah jam 10 karena disanalah manfaat dari sinar matahari sangat bagus sekali untuk makhluk hidup kemudian untuk sore harinya kita melakukan penjemuran bisa juga bagi teman-teman yang tidak punya waktu di pagi hari bisa kita lakukan pada sore hari sekitar jam 4 sore dan untuk pemandian ketika burung sudah gacor kita bisa melakukan pemandian pada sore hari untuk yang baru belajar bunyi ataupun belajar ngeriwik saya sarankan bisa dimandikan pada pagi hari kita lakukan penjemuran dulu setelah dijemur diamkan sekitar 20 menit di angin-anginkan kemudian setelah itu baru kita mandikan nah selesai mandi kita kondisikan menyendiri tunggu sampai bulu kering kalau sahabat kecomannya mau mengkrodong silahkan dalam pemasteran silahkan ataupun ketika burungnya masih giras bisa diablak untuk mencetak mental dari burung tersebut semua tergantung dari ketersediaan waktu dari sahabat kecomannya nah untuk kanis merah yang galak sepasca mabung ataupun baru selesai mabung itu adalah hal yang wajar karena ketika belum tuntas dorong bulu ataupun bulunya masih dalam keadaan basah kebanyakan anis merah tersebut akan ngecir ataupun galak nah itu adalah hal yang biasa tidak usah dirisaukan sahabat kecomannya kita tidak perlu dengan settingan ini settingan itu kita tetap jalani proses karena galak ataupun ngecir itu adalah hal yang biasa ketika anis merah tersebut baru selesai mabung dan biasanya terjadi pada anis merah muda yang mengalami mabung pertama ataupun mabung kedua itu adalah hal yang biasa ketika burungnya galak ataupun ngecir tetap terawat konsisten dengan pemberian ekstra puding yang teratur disiplin maka niscaya burung akan cepat bunyi nah demikian sahabat kecomannya semoga bisa bermanfaat karena disini saya hanya berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang saya tekuni dalam merawat anis merah karena anis merah bagi saya adalah salah satu burung yang saya kagumi dan sampai sekarang saya tetap memiliki untuk kerumahan kemudian untuk murai batu disinilah saya menangkarkan ataupun berternak murai batu silangan khusus di seri F sampai jumpa terima kasih banyak untuk teman-teman yang baru gabung di channel saya jangan lupa komen like dan subscribe agar wawasan saya bisa lagi menambahkan beberapa tambahan tambahan tentang perawatan anis merah dan murai batu terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton